Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Eh, misis bikin ini sore-sore ya Oke deh, kali ini misis mau menunjukkan caranya mengerjakan tugas PGJ menggunakan lembar kerja salinang Yang pertama tentunya kamu harus gabung kelas Dan untuk gabung kelas, kamu bisa klik link yang sudah diberikan oleh guru kamu Misalnya disini misis pakai link ini ya Kembali klik Nanti akan muncul petunjuk seperti ini Kamu tinggal klik gabung ke kelas saja Nah, sudah klik gabung ke kelas Kalau sudah klik gabung ke kelas, kamu tinggal lihat disitu sudah ada postingan dari guru-guru kamu ya Disini kebetulan misis masuk ke kelas yang misis buat sendiri Dengan akun yang lain, jadi disini sekarang jadi muridnya Kalau sudah, kalau mau ngecek tugas adalah klik di tugas kelas Disini ada satu tugas yang tinggalkan tanggal 22 Juli ya Ini tinggal di klik saja Nah, kalau sudah dibuka, kamu akan lihat disini ada nama kamu dan ada tulisan LK Artinya ini adalah salinan yang bisa kamu kerjakan langsung disini Tinggal di klik saja lihat tugas, nanti sudah akan masuk ke halaman seperti ini Kalau sudah masuk ke halaman seperti ini, kamu klik di bagian dokumen yang ada di tulisannya nama kamu Nanti google docnya akan terbuka Kalau google docnya akan terbuka, ya tinggal kerjakan saja disitu Seperti yang contoh yang sudah diberikan oleh betika ya Di sini lembar kerja pertama kita yang ini ya Jadi nanti silahkan ambil foto di rumah Ambil foto di rumah Terus ditempelin disini Kalau sudah ditempelin disini Ditulis tuh diisi objeknya itu apa Terus kemudian tingkat organisasi kehidupannya apa Oke, disini tingkat organisasi kehidupannya diisi Nah, persoalannya yang muncul bisa saja adalah ekologi Interaksi antar makhluk hidup ya Interaksi antar makhluk hidup Interaksi antar makhluk hidup Nah, mis gimana sih caranya masukkan fotonya ya Tinggal taruh disini aja Misalnya kamu ambil dari file kamu Berarti sisipkan gambar Kemudian pilih upload dari komputer Nah, ini upload dari komputer Nah, misalnya Ini salah ya Diklik terus kemudian dibuka Ini berarti objeknya adalah Manusia Karena ini organnya manusia Kemudian tingkat organisasi kehidupannya adalah ini Ini sistem organ pencernaan Ini ya sistem organ pencernaan Persoalannya bisa struktur dan fungsi Nah, seperti ini Sederhana ya caranya ya Bisa ya insyaallah ya Kalau sudah selesai Tinggal klik serahkan Nanti akan masuk ke halaman ini Dan berarti Kamu tinggal klik serahkan saja Nah, serahkan Selesai dah tugas kamu Begitu ya anak-anak ya Cukup sederhana bukan? Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pertama ini ya Salam semangat selalu Assalamualaikum Sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya